yo welcome back my youtube kanal Billy bulbul udah lama tidak pernah upload dan tayang di YouTube nah banyak suatu alasan kesibukan dan lain sebagainya sombong amat saat ini saya nggak mau sendirian lagi dan saya harus mengajak rekan saya mantan pacar saya yoi kita tarik dulu supaya dia datang Hai ya ini adalah rekan saya yang baru sekaligus mantan pacar pasti mantan pacar yang lain marah nih bang soalnya nggak diajak ini adalah mantan pacar yang spesial ya Nah di sini hari ini ingin mencoba makan es krim tentunya tapi kalau saya lihat ini suhunya berapa ya a few moments later kalau makan es krim di musim panas itu iya kalau di musim panas itu udah biasa disini suhunya adalah 2 derajat dan saat ini saya ingin mencoba es krim Oreo tapi es krimnya ini modenya kayak biskuit tentunya seperti ini bisa dilihat seperti ini nah seperti ini ini lebar ya diameternya ini segini berapa-berapa cm nah ini kebetulan waktu dari Indonesia saya bawa ini meteran untuk kain ya kita lihat berapa ini ya ukurannya ini segini ini 8 ya ukurannya ukurannya lebarnya 8 cm doi ini jangnya ya sama ya 8 ketemu ini sama nih dapat ditemui 8 pokoknya mantap lah ya berarti simpulannya diameternya tuh 8 cm iya pakai ini ya pakai meteran meteran baju baju ini aku nggak tahu ya untuk Oreo yang model gini Oreo biskuit ada nggak di Indonesia banyak gimana sih maklum udah lama nggak pernah pulang ke Indonesia iya gitu ini tulisannya es krim biskuit Oreo seperti ini mantap sih kalau nggak salah waktu itu kita beli itu sekitar 2 euro sepiang kalau nggak salah itu kalau dirupiahkan berarti datanglah 35 ribu ini ada ada ukurannya 135 mili atau 80 gram ya mantep lah seperti ini ya kita akan unboxing unboxing tes kita mau mencoba bagaimana ya rasanya Oreo biskuit kalau dirupai seperti ini seperti ini ya wih gede banget nih dari samping dari samping tuh seperti ini jadi bentuknya itu mirip banget sama biskuit Oreo yang bisa kita beli Hai iya cuman ini ukurannya lebih besar seperti ini ya lebih banget ini dalamnya biasanya kan warnanya putih ini warnanya keruh ya bukan putih ya ini kayak coklat-coklat model ya kayak abu-abu juga nggak tahu ini apa enaknya ini lanjut dicoba ya Oke mulai dari yang hitam dulu mungkin kayak gimana bedanya apa sama biskut hai 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 lagi sedikit rasanya itu empuk enggak seperti biskuit kalau Oreo tuh kan pasti crunchy ya lembut dia sama teksturnya rasanya itu kayak biskuit Oreo tapi empuk hai 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 rasanya sama kalau yang bagian lu cuman nggak crunchy kriuk-kriuk gitu maksudnya Hai cobain ya hai 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 kalau yang sama bahannya di luar itu sedang dua derajat Coba dibayangkan kita pakai panjang di mini nih enak-enak wajib dicoba pokoknya enak sampai kelipotan hitam-hitam kayaknya kalau aku butuhnya dua deh soalnya saking enaknya ini mah satu udah penuh banget ini ini modelnya biskuit ya kalau Oreo kalau biasanya yang setaku di Indonesia sih isi apa itu tusukan gitu cuma ini enggak ada nanti akan kita review dan unboxing untuk es krim yang lainnya ya entah es krim atau jajanan apa itu nanti kita coba-coba lah biar sama-sama berbagi gitu bukan untuk pamer atau gimana enggak sih tapi lebih tepatnya di Eropa tuh jajanannya kayak gini seperti itu sih seperti mengeksplor lah jangan dibilang nanti kita mau pamer atau kayak enggak sih biar seperti inilah juga kehidupan sehari-hari di Eropa gitu semuanya berbagi ya makan uang ini enak hari pokoknya kalau kalian menemuin yang mode-mode Oreo siap dicoba lah untuk es krimnya memang mantap nikmat tapi untuk es krim di Indonesia mah juga enak mantap juga cuman berhubung disini udah lama gak pernah makan es krim di Indonesia yang ada aja makan yuk sekian ikuti vlog selanjutnya tentang jalan-jalan review atau bikin promo barang apa atau apa pokoknya ini YouTube mah gado-gado gado-gado tuh kalau orang Jawa itu campuran campur-campur cabenya berapa tuh cabenya dua terus karetnya tiga yuk sekian salam sehat untuk semuanya ciao bye-bye gak apa-apa ya coba aku ambil ini senyum nah ini kebetulan tiga Terima kasih.